Buat kalian yang pengen top up di game kesayangan kalian seperti Genshin Impact, Xenade Zone Zero, Wuthering Wave, Onkai Starel, dan lain-lain bisa di D2C Official Ini tempat top up rekomendasi gue, murah, aman, dan terpercaya pastinya guys Caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini, lalu pilih servernya Lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing Masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu gunakan kode promo ROICCD2C untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak Hasilnya itu kalian tinggal order sekarang Nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Starel Tapi prosesnya masih via login disini Itu gak apa lagi, top up sekarang juga di D2C Link pembelian dan kode promo-nya kalian bisa cek di deskripsi Oke selamat datang kembali di ROICCD2C Dan ini adalah pendapatan mingguan game mobile RPG anime Untuk periode tanggal 11 sampai tanggal 17 Juli 2024 Dan minggu ini juga menarik banget ya Karena ada satu game yang tiba-tiba melonjak naik teman-teman Oke langsung saja kita start dari peringkat pertama Yaitu masih dipegang oleh game Zenless Zone Zero dengan pendapatan 222 miliar rupiah Lalu peringkat kedua Honkai Starel 135 miliar rupiah Peringkat ketiga ada Genshin Impact 117 miliar rupiah Untuk game Honkai Starel dan juga Genshin Impact itu memang cukup stabil juga pendapatan mereka di bulan Juli ini Dan Zenless Zone Zero pun juga ini masih anget-angetnya Jadi pendapatannya juga disitu masih gede banget Gila ini top 3 masih dipegang sama Hoyo First semuanya yo Lalu seperti biasa untuk Fed Grand Order gue juga heran sih sama game ini yang selalu stabil pendapatannya Dan kali ini kayaknya lebih banyak pendapatannya dibanding yang minggu lalu ya Nah ini minggu lalu itu pendapatannya Fed Grand Order 90 miliar Sekarang itu 99 miliar Naik coy naik 9 miliar ya Gue juga gak ikutin gamenya Nanti kalau misalnya kalian ikutin gamenya apakah itu ada banner terbaru juga Makanya pendapatannya 99 miliar Tapi gue salut juga ya sama Fred Grand Order ini yang selalu stabil pendapatannya ya Lalu di posisi kelima ada Nike dengan pendapatan 89 miliar Ini turun pendapatannya sebelumnya dibingung lalu Nike ini tuh masuk di posisi ke 3 Dengan pendapatan 100 miliar sekian-sekian ya Di peringkat 6 secara mengejutkan tiba-tiba Snowbreak langsung berada Di posisi 7 besar di peringkat 6 dengan pendapatan 33 miliar Lalu disusul di peringkat 7 Woodering Wave yang jauh turun ke bawah Dengan pendapatan 32 miliar yang sebelumnya 66 miliar Ya minggu lalu Woodering Wave di peringkat 6 turun 1 peringkat dengan pendapatan 66 miliar di minggu lalu Nah kita cek nanti untuk minggu ketiga karena Changli ini sebentar lagi akan rilis Apakah nanti akan membuat pendapatan Woodering Wave itu bisa melonjak naik ke atas lagi Apakah bisa masuk ke top 5 ataukah bahkan bisa top 3 juga Nanti kalau komen di bawah kira-kira untuk pendapatan Changli itu bisa berapa miliar Kalau prediksi gue kayaknya 100 miliaran deh Paling banyak mungkin 200an sih kalau gue ya Kalau misalnya di bawah 100 miliar Wah ini game sepertinya memang sudah kurang diminati sama Weller nih mungkin Oke sekarang kita bahas dulu untuk Snowbreak ya Ini kenapa tiba-tiba game ini tuh masuk ke top 7 pendapatan mingguan mobile RPG anime ini Yang sebelumnya itu mereka tuh berada di posisi ke-20an Ya ini untuk pendapatan minggu lalu ya mana disini posisi Snowbreak itu ada di peringkat ke-22 Kalau nggak salah apa? 23 nih Dan sekarang peringkat ke-6 ya 33 miliar Salah satu alasan kenapa Snowbreak ini naik drastis ke atas Developernya itu ngebuat karakter-karakternya itu berpenampilan seksi gitu loh Jadi itu memicu hasrat para waibu Dan ketika dikritik ini ya si developer juga cuman ngebales dengan menyebutkan Kalau mereka tuh paham dengan kebutuhan para playernya Dan pasar mereka memang sepertinya ya di bagian sensual ini Dan ya it works bro Game ini langsung naik ke peringkat 6 ya Dari peringkat 20an Ya dengan begini 2 game yang masuk top 7 Yang menjual kefulgaran ya udah ada Nika dan juga Snowbreak ya Biasanya juga itu brown dash 2 masuk di top 15 Tapi disini gue nggak lihat mereka masuk ke top 15 Untuk peringkat 8 ini Arknife dan Blue Archive pun juga itu turun ke peringkat 9 Peringkat 9 ada Fire Emblem Heroes, Reverse 99, peringkat 11 Panishing Grey Raven tiba-tiba naik juga ke peringkat 15 ya Dengan pendapatan 7,3 miliar Nah sepertinya untuk Kuro Game sendiri pendapatan mereka udah mulai oke nih ya Dengan kemunculan Woodering Waves juga Tapi apakah Woodering Waves ini tuh masih bisa bertahan di top 7 Ataukah nanti akan hilang gitu loh Nanti kalian komen di bawah ya Ini persaingannya makin seru lagi Nah ngomong-ngomong soal Snowbreak yang menjual keseksian karakternya Tower of Fantasy pun juga mengikuti cara Snowbreak Tapi untuk peringkat Tower of Fantasy Itu masih berada di peringkat 32 atau 33 ya Nah ini kalau misalnya NTE atau Neverness to Release Gue yakin nanti mungkin itu gamenya bisa bersaing di top 10 mungkin Kita lihat juga nanti peringkatnya Tower of Fantasy Minggu depan apakah naik juga ya Dengan perubahan yang mereka buat juga Yang menjual keseksian karakternya gitu loh Sekarang kita coba baca-baca dulu komentar yang ada ini Komennya si Muslim ini Zelle Zone Zero 2 minggu Total 653 miliar Onkai Starrel totalnya 3 minggu itu 464 miliar Genshin Impact 3 minggu totalnya 410 miliar Dan Woodering Waves 3 minggu totalnya 306 miliar Penasaran Wwe apakah bisa naik minggu depan? Harusnya sih bisa naik ya Cuman seberapa banyak itu yang belum diketahui Karena mengingat kemarin Jin Si juga gue gak nyangka Ternyata tidak sewah banget Meskipun gue di peringkat 1 ya Dan gue gak yakin kalau Changli itu bisa setinggi Jin Si Tapi kalau misalnya setinggi Jin Si Gue bakal heran lagi itu pendapatannya Dua dipantatin game fanservice Player Genshin killer langsung pada bijak semakin menurun Mulai dapet rangan tergame Apalagi yang mulai fans Karbitanya Giger Oke komen di bawah menurut kalian gimana Untuk pendapatan mingguan game mobile RPG kali ini ya Untuk periode tanggal 11 sampai tanggal 17 Juli 2024 Untuk sumbernya game RWK disini Ambil dari AppMagic seperti biasa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!